Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kodo etik dan pedoman perilaku KPK. Lili menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, yaitu Wali Kota Nonaktif Tanjung Balai M. Syahrial. Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama satu tahun. Meski begitu, Lili masih mendapatkan tunjangan senilai Rp107,9 juta. Dari hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti yang dibacakan dalam persidangan, pelanggaran kodo etik bermula saat adik ipar Lili, Ruri Prihatini, menceritakan masalahnya pada acara keluarga di rumah Lili Desember 2019 lalu. Ruri bercerita terkait masalah uang jasa pengabdian sebagai mantan pelaksana tugas Direktur PDAM Tirta Kualo Tanjung Balai yang belum dibayar. Kemudian Lili menyampaikan hal tersebut saat bertemu Syahrial sekitar bulan Februari hingga Maret 2020 di pesawat Batik Air dari Medan ke Jakarta. Saat itu Syahrial yang menegur Lili dan mengenalkan diri pertama kali. Saat turun dari pesawat, Lili kemudian menanyakan pada Syahrial mengenai permasalahan yang dialami adik iparnya. Syahrial kemudian meminta nomor ponsel Lili untuk melaporkan perkembangan dari masalah Ruri. Setelah pulang ke Tanjung Balai, Syahrial memanggil Yudi Gobel selaku PLT Direktur PDAM Tirta Kualo untuk menanyakan permasalahan adik ipar Lili dan meminta Yudi segera menyelesaikan masalah tersebut. Setelahnya uang pembayaran jasa Ruri dibayar dengan cara dicicil sebanyak tiga kali hingga selesai. Beberapa bulan setelahnya Lili kembali menghubungi Syahrial antara menemukan berkas perkara atas namanya. Syahrial diduga menerima suap terkait lelang jabatan Segda Kota Tanjung Balai sebesar 200 juta rupiah. Syahrial menjelaskan perkara tersebut merupakan perkara lama dan meminta agar Lili membantunya. Kemudian Lili membalas pesan tersebut dengan singkat. Atas kasus itu, Dewas menjatuhkan sanksi berat berupa potongan gaji pokok sebesar 40% selama satu tahun. Namun Lili masih mendapatkan tunjangan senilai 107,9 juta rupiah. Diketahui gaji pokok Lili sebagai wakil ketua KPK senilai 4.620.000 rupiah. Bila dipotong 40%, Lili menerima gaji pokok senilai 2.772.000 rupiah selama satu tahun ke depan. Meski begitu, ia masih menerima sejumlah tunjangan diantaranya tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, dan tunjangan perumahan. Selain itu, tunjangan transportasi, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa, serta tunjangan hari tua. Demikian informasi di Tribunews Update kali ini, terus saksikan Tribunews Update di channel Tribunews. Terima kasih telah menonton!